Pemirsa polisi terus mengusut pembunuhan dan mutilasi dengan dua tersangka, yakni Laini dan Jumadil Al-Fajri. Polisi akan memeriksa kejiwaan para tersangka. Diketahui keduanya merencanakan pembunuhan dan mutilasi sebelum menjalankan aksinya. Penghuni apartemen Kelibatan City digemparkan dengan penemuan jasad pria termutilasi di salah satu kamar lantai 16 pada 16 September lalu. Para penghuni curiga karena tercium aroma tidak sedap dari kamar hingga memanggil pengelola apartemen dan polisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan jasad ini berinisial RHW yang dilaporkan menghilang oleh keluarganya sejak 9 September. Setelah diselidiki, polisi menangkap tersangka yang merupakan sepasang kekasih di rumah kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Polisi menyebut pembunuhan telah direncanakan begitu rapi dengan modus ingin menguasai harta korban. Tersangka LAS mengaku mengenal korban di media sosial dan bertemu di apartemen Pasar Baru di Jakarta pada 7 September. Kedua tersangka membunuh korban dikarena tergiur harta. Korban dibunuh dan dimutilasi saat berkencan dengan LAS. Dua tersangka membawa jasad korban ke apartemen Kalibata untuk disimpan sementara sambil menyiapkan rumah sewaan di Cimanggis, Depok sebagai tempat penguburan. Namun belum sempat menghilangkan jejak kejahatannya, dua tersangka tertangkap. Dalam olah tempat kejadian perkara terkuat jika jasad korban dimutilasi menjadi sebelas bagian lalu dibungkus dan disimpan dalam koper. Tim Liputan Ainews melaporkan.